...kantor Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka memantau program kerja dengan mitra-mitra kerja seperti Kementerian Agama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesera, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang FC Tumbelaka, dihadiri seluruh Kepala SKPD yang terkait. Pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangin, tim Komisi 8 DPR RI yang berjumpa 11 orang saling berdiskuti dan menerima masukan serta usulan terkait berbagai program dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Program-program tersebut diantaranya Kota Layak Anak, Penanggulangan Erupsi Gunung Sokutan bagi warga yang bermukim di kaki gunung, Early Warning System untuk Bencana, Usulan Manado dijadikan Embarkasi Jemaah Haji serta Ramah Lingkungan bagi penderita disabilitas. Wakil Ketua Komisi 8 TBAC Hasan Syedzili yang juga merupakan Ketua Tim mengatakan, kunjungan ini juga untuk menjalin sinergitas dengan sejumlah mitra kerja, sekaligus menampung semua usulan. Pertemuan ini dihadiri seluruh Kepala SKPD yang menjadi mitra Komisi 8 DPR RI. Dari Kota Manado, Stefan Kota Buka Melaporkan.